Pemirsa Kejaksaan Agung Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya Saksikan selengkapnya di Bedang Merah Memo Kasasi untuk Dini Pemirsa Kejaksaan Agung Pemirsa Kejaksaan Agung Pemirsa Kejaksaan Agung Kondis BPS Ronald Tanur dalam perkara tewasnya Dini Sera Afrianti terus menuai sorotan. Komisi 3 DPR RI mendorong kejaksaan untuk segera mengajukan kasasi dengan memori kasasi yang berkualitas. Kami mendorong kejaksaan untuk mengajukan kasasi dalam perkara ini dengan memori kasasi yang berkualitas dan argumentatif. Dalam penyusunannya kami juga menghimbau kejaksaan, kami meminta kejaksaan untuk melibatkan ahli-ahli hukum pidana. Namun pengajuan kasasi pihak kejaksaan sempat terkendala dengan lambatnya mendapatkan salinan putusan Kondis BPS Ronald Tanur dari PN Surabaya. Kejaksaannya 14 hari terhitung sejak mulai kami ajukan. Jadi kami tidak mengajukan penuh mana itunya. Jangan jadi bukti dasar. Meskipun kami tahu prosesnya seperti apa kasasi kan sudah makanan hari-hari jaksa. Istilahnya tahu prosesnya, prosedurnya, bagaimana cara mengajukannya dan penyelandasan pengejaan kasasi tersebut. Memang akhirnya melahir membutuhkan lebih keundangannya dalam mengambilkan salah satu fakta-fakta yang tertulang pada penduduk pada saat persidangan. Di sesuai dengan puhak sudah kami siapkan. Tetapi asal administratif harus dibegati dengan diterimanya. Saya membutuhkan keputusan. Sementara itu pihak pengadilan negeri Surabaya mengatakan bahwa dalam beberapa hari server di pengadilan mengalami gangguan sehingga salinan putusan belum bisa diunggah. Jadi perlu kami sampaikan memang ya bukan kami mencari-cari alasannya dalam dua hari ini juga memang server kami, server kami untuk mengabut ini memang ada kendalaan. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan hari ini sudah bisa, sudah bisa diakuti. Meski terkesan remeh, permasalahan teknis semacam ini dapat berakibat fatal. Mestinya itu kan gampang sih, bisa diminta. Bahkan sekarang yang asli itu juga sudah di-upload di dalam dilaman makam agung. Putusan nomor sekian itu sudah lengkap, masa kejaksaan dapunya. Atau kalau mau menyiapkan keuntutan, cita itu aja dulu, lalu disusun berdasar itu nanti sambil menunggu aslinya dalam waktu 14 hari. Tapi saya kira itu sangat-sangat teknis kalau soal untuk menerima salinan putusan itu. Pihak pengadilan negeri Surabaya juga mempersilahkan kejaksaan untuk mengambil salinan putusan sebagai salah satu syarat pendaftaran memori kasasi. Permintaan dari kejaksaan untuk minta ya silahkan. Apanya silahkan ke sini, ke bagian pidana, nanti akan disini lanjutnya untuk melakukan memori kasasi. Dan hasil dari memori kasasi juga, kalau sesuai dengan pasal 191-195 itu ketika kasasi ini akan kami beritahu juga kepada pihak yang lain. Artinya si terdakuan ini juga berhak untuk melakukan upaya kontra memori kasasi. Berdasarkan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, jangka waktu menyatakan kasasi adalah 14 hari sesudah putusan. Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak menyatakan kasasi, maka dianggap menerima putusan tersebut. Sementara itu berdasarkan pasal 248 KUHAP, jangka waktu mengajukan memori kasasi adalah 14 hari setelah menyatakan kasasi. Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan kasasi gugur. Terkait penghitungan 14 hari menyatakan kasasi dan mengajukan memori kasasi pidana, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu patokan hari kalender. Jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja berikutnya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya selaku JPU dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur hari ini mendatangi gedung pengadilan negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas ponis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan Akta Pernyataan Kasasi ini sekaligus untuk menegaskan pernyataan Jaksa yang menyatakan dalam sidang putusan pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke pengadilan negeri Surabaya. Selanjutnya maka langkah-langkah kami adalah untuk melakukan atau menyusun memori kasasi yang tentunya nanti memori kasasi ini kami lakukan gelar dulu yaitu ekspus secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dengan tim Jaksa Penuntut Umumnya tentunya nanti akan langsung menggelar atau ekspus ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah untuk materi atau headline yang akan kami masukkan ke dalam materi-materi yang dalam memori kasasi itu nantinya akan mendapatkan masukan-masukan dari pimpinan kami dan itu akan kami formulasikan dan kami susun untuk selanjutnya akan kami kirimkan ke pengadilan negeri Surabaya untuk dilanjutkan atau diteruskan ke Mahkamah Agung. Selama dalam proses kasasi tersebut Kejari Surabaya akan melayangkan pencekala terhadap Ronald Tanur melalui kemengkum HAM dan imigrasi. Selanjutnya salinan ponis bebas Ronald Tanur berisi dua poin pertimbangan dari Majelis Hakim. Poin pertama hakim berkeyakinan bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Pada poin kedua Majelis Hakim meyakini meninggalnya korban karena alkohol. Sementara itu hasil visum menyatakan adanya luka robek majemuk yang menjadi penyebab kematian korban. Sebagian keminolog bahkan menyatakan tindakan yang dilakukan Ronald Tanur kepada Dini sebagai bentuk femisida. Pada poin kedua Majelis Hakim! Pada poin kedua Majelis Hakim!